Udah, setrip, kalau setrip gak perlu dipotong Fikulu bihim marodun Fikulu bihim Jumlah muktada ia Menjadi khobar mukodam berupa Cermajrur dan mudoh-mudoh pileh Nakiro domir Marodun Muktada mu'ahor berupa nakiroh Tarkipnya jumlah muktada ia Khobar mukodam Muktada mu'ahor Tarkip minimal Bagaimana cara menentukan khobar mukodam Kaedah umum jumlah muktada ia Muktada di awal Baru kemudian diikuti oleh khobarnya Tetapi ada kalanya khobar ada di awal jumlah muktada ia Umumnya apabila jumlah muktada ia Diawali jermajrur dan doroh madruf Ini pola khobar mukodam Muktada mu'ahor Ada beberapa alasan lain sesuai lagu Namun paling banyak adalah karena di awal ada jermajrur atau doroh madruf Wah tanda baca Lahum jumlah muktada ia menjadi khobar mukodam berupa jermajrur ya Kemudian di bawahnya boleh ditulis cm gitu ya di bawah lahum jermajrur Jadi di keterangan di bawah itu adalah si bes jumlah atau unsur kalangnya ditulis di bawah Ini lupa gak saya tulis cm ya Oke cm Lahum menjadi khobar mukodam berupa jermajrur Adabun adimun ini menjadi muktada mu'ahor berupa mausuf sifat Cara membaca tarkibnya sebagai berikut Walahum adabun adimun Wa Eh saya maaf Walahum adimun Walahum adabun adimun Tarkibnya Jumlah muktada ia Khobar mukodam Muktada mu'ahor Tarkib minimal Langsung bisa kita ketahui Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sampai titik ini kita sudah sampai di akhir tips yang pertama yaitu prinsip dasar mentarkib Mengapa contoh-contohnya yang diberikan adalah jumlah muktada ia Karena sebetulnya kalau jumlah fi'liyah maka itu relatif mudah buat kita mentarkib Karena pasti awalnya fi'il Kemudian setelah fi'il kita biasanya mencari fa'il Fa'ilnya itu bisa ada di domir fi'ilnya Atau bisa ada di Kata setelahnya yang I'robnya Ro'va' Fa'il itu ro'va' ya Sementara kalau yang lainnya Dalam jumlah fi'liyah itu Ma'fu'ul itu Nasob Jadi begitu ada yang ro'va' Itu pengecolian Biasanya adalah fa'il secara umum Kemudian tarkib Jumlah fi'liyah itu relatif mudah Fi'il fa'il sudah selesai Fi'il fa'il ma'fu'ul Fi'il ma'fu'ul fa'il Dan Jika ada yang lebih dari itu Maka kita tinggal melihat bayi natul kalam Nah yang agak sedikit berbeda adalah Untuk jumlah muptada'iyah Karena muptadanya Tidak langsung bisa kita ketahui Apakah ini Khobar mukodam Kemudian kadang-kadang bentuknya frase Kadang-kadang frase itu maksudnya dua kata Sibe jumlah Kadang-kadang satu kata aja Jadi itu yang butuh kealian khusus Kalaupun kita sudah mengunci Oh ini muptadanya Maka kadang-kadang untuk tarkib Tarkib minimal mungkin relatif mudah ya Tapi ketika kita masuk ke tarkib maksimal Kita kadang-kadang bingung Ini apa yang mana gitu Nah kemarin tipsnya sudah diberikan Kalau ada dua jermajrur Mana yang khobar Mana yang bukan Kemudian kita juga belajar Tiba-tiba ada inama Itu juga cukup banyak Bisa kita temui di Al-Quran Kemudian selanjutnya adalah Mana yang ketika ada dua Yang maksimal ya kita bicara Ada dua Bagian setelah muptada Itu yang mana yang khobar Mana yang hal Kadang-kadang hal duluan baru khobar Kadang-kadang khobar duluan baru hal Kalau maksimal itu kan setelah muptada khobar Bayi natul kalam Nah bayi natul kalamnya itu yang lain Selain hal itu kan relatif mudah teridentifikasi ya Mudah bisa Mudah kita lihat Nah jadi tips yang ketiga adalah Menentukan mana yang khobar yang hal Antara khobar dengan hal yang mana Dan yang keempat terakhir adalah khobar mukodam Jadi mencari muptadanya Agak sulit Agak kompleks Bisa jadi karena memang Itu adalah khobar mukodam Muptada muakhor bentuknya Dan secara umum Paling banyak itu memang Jirmajrur Jadi nanti Dalam perjalanan Kalau kita ketemu yang Bukan Jirmajrur Baru kita bisa Lihat itu ya Tarkipnya seperti apa Tapi yang penting prinsipnya Empat hal itu Prinsip dasar mentarkip Mentarkip memang fokusnya di Yang dimasuk dalam tips ini Adalah yang di jumlah Muptada iya Karena memang itu yang butuh Butuh perhatian Dan mungkin yang Sering membuat kita ragu-ragu Yang mana Yang mana Yang mana Semoga dalam perjalanan Kita akan makin lancar Dan makin mudah Mengidentifikasi Bagian-bagian dalam jumlah Amin Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya